Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagai anak Allah yang dilahirkan kembali, kita seharusnya selalu ingin susu murni firman Allah. Suatu tanda yang pasti dari pertumbuhan rohani kita ialah suatu kerinduan yang mendalam untuk makan dari firman Allah yang hidup dan ketal. Jika seorang bayi sudah tidak lagi merindukan air susu, maka akan mengakibatkan gangguan pertumbangan dan gangguan kesehatan. Maka kita patut berwaspada supaya kelaparan dan kehausan akan air susu rohani firman Allah itu tidak lenyap. Kerinduan ini dapat dipadamkan oleh berbagai sikap yang salah dan juga melalui terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Oleh karena itu, jadilah seperti bayi yang selalu ingin akan air susu yang rohani, yaitu firman Tuhan. Semoga Tuhan Isus memberkati. Terima kasih telah menonton!